bismillahirrohmanirrohim kali ini kita akan membahas hukum yang terakhir yaitu ikhfah apa itu ikhfah ikhfah yakni sesuatu diantara ikhfah dan ikhfah yang dimaksud dengan ikhfah apa itu ikhfah diantara jelas dan dimu di tengah-tengahnya itu ikhfah makanya ikhfah membuatkan secara bahasa bermakna sama bukan jelas, bukan dimu, tapi sama ini ikhfah segala menurut perhatiannya apabila ada nonsukun atau tanwin bertemu salah satu huruf yang lima belas apa itu menurutnya apabila teman-teman suku bertemu salah satu huruf terlima ini huruf ikhfah ini huruf ikhfah ini huruf ikhfah yang jumlahnya ada 15 apabila teman-teman suku bertemu salah satu huruf ketemu salah satu huruf yang lima belas makanya cara baca ikhfah berbeda dengan ilhar dan ikhfah di tengah-tengah ikhfah dan ikhfah itulah yang dimaksud dengan ikhfah makanya cara baca ikhfah itu dia mendekati makhfah kuruf setelahnya mendekati makhfah kuruf setelahnya saya contohkan contohnya kesehatan atau tanwin bergantung dengan dal makanya bagaimana mendekati huruf dal ma'in dafiqin ma'in dafiqin bukan ma'in dafiqin tapi kalau ma'in dafiqin itu ilhar kalau ma'in dafiqin itu guna seluruhnya nafas kurang dihidupkan ini di tengah-tengah ilhar dan guna guna ma'in dafiqin pengucapannya mendekati makhruj yang setelahnya munsukun adalah tanwin dan selanjutnya saya contohkan satu lagi munsukun bertemu qof ingat huruf qof makhruj ini ada di tembarukan pengucapannya pun ada sedikit ke dalam ini kebanyakan ikhfa haqiki ini munsukun atau tanwin bertemu salah satu kuruf yang di cimbahnya ada 15 ini kebanyakan sesuatu ini aku boleh bakun nip aku 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 Kami untuk membaca Al-Qur'an Bacalah Al-Qur'an Bacalah Al-Qur'an Al-Qur'an Sumber kehidupan Bacalah Al-Qur'an Ya Rabbana Ya Rabbana Ya Patahu Ya Alimu Ya Rabbana Ya Rabbana Ya Rabbana Ya Rabbana Ya Rabbana Ya Rabbana Terima kasih telah menonton